Hai semuanya, ini David Foster, dan ini adalah My Gravening. Kecuali Putri Arianyi, David Foster tak pernah izinkan siapapun sentuh pianonya. Putri Arianyi kembali membuat kagum publik setelah pengumuman lolos ke babak final ajang pencarian bakat Amerika's Got Talent. Baru-baru ini, Putri Arianyi bertemu dengan seorang musisi legendaris dunia yakni David Foster. Putri Arianyi hadir sebagai bintang tamu dalam konser David Foster yang bertajuk, HITMAN Asia Tour 2023, pada tanggal 12 Agustus tahun 2023. Ia pun unjuk kebolehan bernyanyi sambil bermain musik di hadapan David dan para penonton yang datang. David Foster sempat mengiringi lagu Putri Arianyi menyanyikan lagu miliknya yang berjudul I Will Always Love You, dan All By Me Self. Momen tak terduga pun terjadi dalam acara tersebut. Putri Arianyi bernyanyi sambil memainkan piano milik David Foster yang sudah seperti belahan jiwanya karena selalu dibawa kemanapun ia tampil. Putri Arianyi terlebih dahulu meminta izin pada David sebelum menyentuh piano itu. Bolehkah aku meminjam pianomu? Tanya Putri. Mengutip kanal Youtube Putri Arianyi, Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Simon Chowel bongkar rencana duet sensasional untuk Putri Arianyi di final AGT 2023. Juri America's Got Talent AGT 2023 Simon Chowel membocorkan penampilan yang akan dilakukan penyanyi Indonesia Putri Arianyi dalam babak final tanggal 26 September tahun 2023 mendatang. Simon yang dikenal sebagai juri yang tegas dan kritis sebelumnya telah memberikan golden buzzer kepada Putri Arianyi sejak audisi pertamanya. Sejak itu, Simon menunjukkan dukungannya dan kekagumannya pada Putri Arianyi, yang telah membawakan penampilan-penampilan Memu Kau dari berbagai lagu. Kami baru mengonfirmasi duet menakjubkan untuk dia. Bukan untuk penampilan tapi untuk result show, ungkap Simon dari The Bus, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023. Duet tersebut, jelas Simon, akan melibatkan idolanya, seorang kolaborator yang identitasnya masih dirahasiakan. Menurutnya pihak AGT telah mengonfirmasi bersedianya pasangan Putri Arianyi dalam duet tersebut. Aku mengatakan ini bukan untuk melebih-lebihkan, tapi kami hanya mengonfirmasi seseorang akan duet dengan dia di final, aku pikir itu akan jadi sensasional, ujarnya. Simon juga mengungkapkan kekagumannya pada Putri Arianyi dan menggambarkan hubungan dekat mereka. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, aku sangat menyukainya, ucap Simon Cowell. Otak di balik Boy Band One Direction, mencatat bahwa jika Putri Arianyi memiliki semangat untuk menyanyi seumur hidup, itu akan menjadi pencapaian luar biasa. Ia juga mengakui perjalanan penuh tekanan yang telah dijalani Putri Arianyi, melakukan perjalanan dari Indonesia ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam AGT 2023. Dia sangat manis dan sangat rendah hati, dia tidak tahu seberapa hebat dia, ujarnya. Strategi Putri Arianyi untuk menangkan America's Got Talent 2023 Putri Arianyi baru saja tampil di babak semifinal America's Got Talent, AGT 2023. Pada penampilan, Liv Show Putri berhasil membuat para juri terpukau dengan membawakan lagu N.I. Still Haven, Found What I Am Looking For milik U2. Penampilannya di Los Angeles, Amerika Serikat itu pun menuai banyak pujian dari para juri. Besar harapan masyarakat agar Putri bisa keluar sebagai juara America's Got Talent 2023. Selain bisa membawa pulang piala AGT, jika menjadi juara pertama Putri berhak atas hadiah uang tunai 1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 miliar rupiah. Dukungan untuk kemenangan Putri Arianyi pun terus berdatangan. Salah satunya dari pelatih vokal ternama di Tanah Air, Indra Aziz. Indra mengatakan, penampilan Putri di panggung AGT 2023 sangat memikat. Selama tampil di AGT kamu. Putri, telah memberikan penampilan vokal dan musik yang luar biasa dan juga story yang sangat memikat, kata Indra dalam sebuah tayangan video di akun Instagram at Indra Aziz, dikutip Rabu, 13 per 9. Namun Indra menilai, penampilan yang sama tidak akan cukup jika Putri tampil di babak finale. Menurutnya, tampil dengan suara yang indah, improvisasi yang bagus saja tidak cukup. Banyak penyanyi dengan kemampuan yang sama dengan Putri di Amerika Serikat. Pun dengan kisah perjalanan Jang yang sama dengan Putri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!